Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Wakil Ketua Samsung atau Lee Jae-yong atau yang dikenal Jae Lee hadir di pengadilan distrik pusat Seoul untuk sidang terakhir dari persidangan suapnya. Pewaris salah satu keluarga paling kuat di Korea Selatan itu dihukum karena menyuap mantan Presiden Park Yun-hee dan juga dipenjara selama 5 tahun pada tahun 2017. Hukuman itu dikurangi dan ditangguhkan saat naik banding dan dia hanya menjalani satu tahun penjara sebelum dibebaskan di tahun 2018. Namun beberapa bulan kemudian, jaksa penuntut mendakwa dia lagi atas tuduhan serupa. Awal tahun ini, Lee menyatakan penyesalannya karena menyebabkan kekhawatiran publik atas skandal tersebut. Tetapi tidak mengakui melakukan kesalahan terkait dengan dugaan keterlibatan dirinya.